Peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Tarakan mulai terjadi, namun angkanya tidak melonjak signifikan. Hal ini disampaikan wali kota Tarakan Dr. Hairul saat melakukan rapat koordinasi penanganan pandemi COVID-19 pada Jumat 2 Juli lalu. Wali kota menjelaskan, jika peningkatan kasus COVID-19 didominasi oleh pelaku perjalanan, ia juga menginstruksikan kebagian organisasi pegawai Pemkot untuk melarang ASN cuti sementara waktu, serta mengurangi perjalanan dinas untuk meminimalisir penularan. Selain itu, Pemkot Tarakan juga memperketat pengawasan perjalanan di bandara dan pelabuhan. Kendati begitu, lonjakan kasus yang terjadi tidak mempengaruhi rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka, tahun ajaran baru 2021-2022, sehingga ia berharap tidak ada klaster pada sekolah. Ia pun meminta agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. Mengingat kondisi ekonomi yang mulai membaik, maka jangan sampai dengan adanya pelanggaran membuat pembatasan dan kembali melemahkan perekonomian di kota Tarakan. Tadi datanya 6 di Rumah Sakit Kota, ada 8 di Rumah Sakit Provinsi, ada 9 di Rumah Sakit Pertemingan, ada 2 di Rumah Sakit AL. Jadi RSIR, jadi kan perlu kita antisipasi. Kita tadinya dari zona kuning, kemarin sudah masuk zona hijau, zona oranye, walaupun tadi saya lihat turun lagi ke persatu juli kita turun lagi ke kuning. Kita lihat kebanyakan yang pelaku perjalanan, tapi juga tentu masalah protokol kesehatan kita ingatkan lagi supaya tidak abailah. Masih gejolak Pak, terutama terhadap para pendatang yang dari Jawa dan Bali, bagaimana Pak Sabi ini terlalu ditekanan? Jadi sudah disimpulkan, tadi yang mau masuk harus pakai minimal, sudah boleh pakai genus minimal, pakai swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, atau PCR yang 2 kali 24 jam.